Ferdi NBD Show Flut, flut, flut Gulele cu Ini kayak kakek lagi ngomong main cucunya Gulele cu Gulele cu Saya Didi dengerin terus Ferdi NBD Show Setiap hari Senin jam 3 sampai jam 5 sore Hanya di Prompat FM Encyclopedia Budaya Di Indonesia Yes Om Swastiastu Om Swastiastu Selamat malam Sahabat Budaya Pemirsa RR Inet Dimanapun Anda berada Senang sekali malam hari ini Kita bersuah kembali dalam obrolan budaya Dan topik bahasan kita pada malam hari ini adalah Pelestarian Budaya Bali Utara melalui festival Dan berbahagia sekali malam hari ini Sudah berkenan hadir Bupati Buleleng, Bapak Putu Agus Suratnya Selamat malam Bapak Om Swastiastu Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Menikmati Sajian dari Kabupaten Buleleng Berupa Budaya Bersetarian Budaya Dan Kepada seluruh Pemirsa RR Inet Mudah-mudahan Bisa hadir di Kabupaten Buleleng selanjutnya Terima kasih Pak Bupati di tengah kesibukan beliau Walaupun malam-malam Beliau berkenan hadir Dan Tentu saja keberadaan Seorang Bupati Agus Suratnya Itu identik dengan festival Karena begitu banyak festival yang diselenggarakan Di Kabupaten Buleleng Sebagai upaya beliau Dalam memimpin Kabupaten Buleleng Dalam rangka pelestarian budaya Ini yang akan kita gali Coba kepada Pak Bupati Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Begitu banyak festival-festival yang diselenggarakan Di Kabupaten Buleleng Silahkan Pak Putu Kalau bicara banyak Mungkin Kalau kita coba perbandingkan Pada sisi aspek demografi dan geografis Mungkin Tidak ya Karena Buleleng itu Daerah yang paling luas di Pulau Bali Jadi kelihatan kondisi geografisnya Hampir seperempat Pulau Bali Kado kita lihat aspek demografinya Menurut kita hampir dua kali lipat Dengan daerah yang paling padat di Bali Jadi Dan Kalau kita lihat Pada sisi pelestarian Memang Sebenarnya Kalau kita berbicara budaya Identik dengan Aktivitas Masyarakat bersendiri Ada agama Di dalamnya Ada budaya Yang Ada di sana Dan Seiring dengan Kemajuan zaman Dan terpusatnya Terkompetasinya Pertumbuhan Pariwisata Di daerah Selatan Di utara ini Orang mulai Sedikit Melupakan Budaya-budaya Yang ada di utara Padahal Kalau kita lihat Selalu Kalau kita berbicara Pariwisata Juga bersebudaya Ketika kita berbicara Pada aspek-aspek keagamaan Kita juga berbasis Pada Budaya Ini Identik dengan Karifan lokal semua Identik dengan Kretivitas Dan Kehidupan Tersehari-hari Di daerah Ini yang Saya kadang-kadang Miris juga melihat Ketika Orang Upacara aja Masih pakai tip Masih pakai Tidak tarian Berbeda sekali Yang di selatan Yang mereka Selalu Berupaya Melestarikan Istilahnya live Ya Melestarikan Dan Kretivitas Daripada Masyarakat Selalu ditampilkan Pada berbagai Kegiatan Yang muaranya Juga memberikan Kesejahteraan Karena mereka Bisa mendapatkan Atraksi Untuk Sebagian Untuk kegiatan Keparustuhan Istilahnya Kalau melalui festival Ini kan sebagai Sarana Komunikasi Sesungguhnya Antara pelaku seni Itu sendiri Dengan Pemerintah kabupaten Mewadahi ini Kalau boleh mungkin Di informasikan Kepada Pemirsa RRI Ini sebenarnya Yang sudah masuk Dalam Kalender event Istilahnya Untuk festival Festival yang di Buleleng itu Seperti apa Bapak Istilahnya festival Itu kan ruang Ruang buat Mereka bisa tampil Dan ruang Edukasi Untuk bagaimana Semua paham Bahwa kita memiliki Nilai-nilai Budaya Di Luhung Kita harus Melakukan Upaya-upaya Pelestarian Kita harus Lebih kreatif Untuk pengembangan Revitalisasi Kegiatan-kegiatan Yang berbasis Pada Budaya Sehingga Kalau kita bicara Edukasi Berarti Di segala tingkatan Dari anak-anak Sampai orang tua pun Harus sadar Bahwa kita memiliki Nilai-nilai Kesenian Budaya Harus kita lestarikan Ruang ini harus diberikan Mereka tampil Nah Kemudian Di sana ada Aspek ekonomi juga Kalau kita lihat Tiga hal Keparewisataan Pertama adalah Aksibilitas Jadi Bagaimana Dekatnya Daerah Tujuan wisata Dengan Pusat-pusat ekonomi Nah kemudian Yang kedua adalah Atraksi Kalau atraksi Ada di Bali Sudah dijelas Pariwisata Berbasis budaya Ya budaya ini Yang kita bisa Pertontonkan Perlihatkan Sehingga ada Aspek ekonomi dalamnya Ada upaya-upaya Meningkat kesejahteraan Di dalamnya Kemudian Ada Tentu Ada perestarian Dari vitalisasi Dan sebagainya Dan ini Jelas sekali Kelihatannya Jadi kadang-kadang Orang kan mengukur Pembangunan dari Dari Terbangunnya Jalan Gedung Ya Tapi ketika kita Berbicara Aspek edukasi Yang ada adalah Perbaikan mental Karakter Masyarakat kita Kalau orang Sudah berbudaya Pasti ada Nilai-nilai Karifan lokal Ada nilai-nilai Gotong royong Di dalamnya Ada toleransi Dalamnya Banyak sekali Hal yang bisa kita Perbaiki Untuk mental Karakter Ada di kita Dan ini penting Karena apa Penting Karena itu merupakan Dasar daripada Pilar koko Untuk pembangunan Kita ke depan Masyarakat udah ribut Aja susah Sekarang kita lihat Di bulaneng Astungkare Dengan festival ini Mereka berbudaya Mereka semua bisa Menahan diri Mereka sadar Bahwa Kita harus menjaga Keamanan Kenyamanan Udah itu luar biasa Membuat Mengedukasi masyarakat Untuk memperbaiki Pola pikir mereka Mereka bersaing Untuk memajukan daerah Melalui festival ini Kalau jumlahnya Pertama kita Sudah lakukan Bulaneng festival Sampai yang ke Tujuh Sudah yang ke-tujuh Kemudian ada beberapa Festival yang diikuti Ada Pemuteran B Festival Nah Kemudian ada Ada masyarakat-masyarakat Saya di kecamatan Protes Kok saya gak dapat tampil Gak ada ruang Karena terbatas ruang Di Bulves Akhirnya mereka Mengadakan di kecamatan Dengan biaya yang Minim mereka Berlomba-lomba Masing-masing desa Itu tampil Jadi Akarnya udah masing-masing desa Nah sekarang Ada lagi masalah Mas setiap Hari Raya Galungan Kalau dulu orang Tidak pernah melakukan Kegiatan kesenian Sekarang banyak sekali Seketeruna-teruna ini Yang melakukan Kegiatan lagi Berkesenian Pada hari-hari Raya Galungan ini Yang notabene Dulu udah hilang Saya cuma memikirkan Sebuah keinginan saya Kedepan Kalau nanti shortcut Ini selesai Kemudian ada bandar Di Buleleng Adik-adik saya Tidak merantau Jauh-jauh ke Denpasar Mencari kerja Ada sebuah tingkatan Ada sebuah tingkatan Keter Kelanjutan Daripada adik-adik yang SMA Kuliah Langsung pergi ke Denpasar Ini kan putus juga Generasi saya Kalau ini bisa berlanjut Kesenian Buleleng Tergali dengan maksimal Kan dari seluruh tingkatan Sampai ke orang tua Bisa Bisa menikmati Kegiatan Bersenian Yang berbasis pada Budaya tadi Berarti ini juga Sesungguhnya Ada misi Regenerasi gitu ya Untuk Satu desa bisa turun Untuk memberikan supporter Istilahnya Kalau sekarang Tinggal nyemot aja Kalau dulu Mungkin orang berpikir Berapa bulan Harus mempersiapkan Kan gitu Iya Dulu Gongnya udah digantung Ditaruh Mereka mencibir Sekarang sangar-sangar tumbuh Bahkan Kalau ada orang Adik-adik kita Gak bisa nari Malah itu yang dicibir Kalau dulu kan bangga Dengan mabuk Tari-tari yang Sifat Dan lari luar Diskotik Dan sebagainya Mereka sangat berbeda Jauh sangat berbeda Dan Untuk tingkat Kenyamanan Adik-adik kita sekarang Yang namanya Minum-minum itu berkurang Mungkin yang Generasi yang Yang sudah lewat Saya anggap Lost generation Ya sudah lah Tapi yang di bawahnya sudah Sudah enggak Mereka dicibir Karena mereka punya komunitas Kalau kita berada Bersama komunitas yang positif Pasti pikiran kita positif Iya Ketika aktivitasnya Sudah di dalam Satu wadah yang positif Dari aktivitas itu Ada ruang komunikasi Ini penting buat kita Yang sudah terkenal Barangkali yang sudah Sangat familiar Kan ada Buleleng Festival Seperti yang Pak Putu Sampaikan tadi Kemudian Twin League Festival Lalu ada Festival-festival yang lain Yang tidak hanya Diselenggarakan di Kecamatan Ada tidak mungkin Ide untuk Melaksanakan Festival itu Nanti Fokusnya Ataupun dipusatkan Di Daerah tertentu Mungkin kalau Beberapa hari yang lalu Itu di daerah timur Atau di daerah barat Seperti itu Upayanya barangkali Bapak Begini Kalau yang sifat Inspirator Sifat yang kita gagas Dengan Upaya dana Dari pemerintah Tentu akan terbatas Jumlahnya Nanti ke depan Kita bisa berharap Mengcombine Kegiatan-kegiatan ritual Yang ada Di desa-desa Itu bisa kita catat Di kalender event Misalnya Ada Bukaka Di Gerimas Ini saya minta Nanti pada Kadis Kebudayaan Kadis Pariwisata Membuat kalender event Dengan jelas Ada Penampilan Wayang Wong Di Tejekule Ada harinya Nanti kita harus tahu Harinya itu apa Nah ini yang harus kita lihat Dengan cermat Terhadap Kegiatan-kegiatan ritual Yang bisa menarik Pariwisata Tanpa mengganggu Kegiatan itu sendiri Jadi Yang seperti itu kan Tidak Tidak kita keluarkan uang lagi Mereka sudah Memang itu yang dilakukan oleh masyarakat Dan masyarakat Kalau nanti banyak yang melihat Banyak menonton Jesuit Traksi Pasti dia akan Berupaya Mengelaborasi Lebih dalam lagi Hal-hal yang ritual Mungkin dulu Contoh ya Dulu ada tarian-tarian Yang sudah hilang Sudah punah Mereka gali Lagi mereka dapatkan Mereka Coba revitalisasi Dan mereka bisa tampil Dengan Tarian yang sudah Hilang Ini kan penting Buat kita Karena buleleng itu Kaya sekali dengan Kesenian Dulu orang selalu menjibir Bali Utara Wah orang buleleng Sing seni Padahal Orang-orang buleleng seni Lengkap Orang buleleng paling lengkap Manajemen komunikasinya Bagus Kemudian Keseniannya Iya Sekarang tinggal Kesempatan aja Tinggal kesempatan Bahkan ditengarai Menjadi pionir Iya dan Festival juga jadi Jadi Salah satu Memberikan ruang Buat mereka tampil Iya Mungkin kalau tidak Melalui festival Masih ogah-ogahan Mereka untuk melestarikan Nanti mau ditampilkan Dimana Hanya sekedar Untuk upacara Kalau orang berkesenian Jangankan dikasih ruang Mendengar aja tangannya Pasti Sudah langsung Langsung gerak dia Apalagi ada ruang Waduh Bangga sekali Kadang-kadang Kalau kita festival Tampil Karena tidak dibayar Cukup diberikan Uang Apa Angkutan aja Dia mau Karena mereka ingin tampil juga Mereka ingin Memperlihatkan bahwa Berlomba-lomba Mereka memperlihatkan bahwa Saya juga punya Kesenian Seperti contoh ya Ada janger menyali Yang sudah hilang Sudah tidak ditampilkan lagi Tapi dengan ada festival Mereka tampil Dan mereka bisa Sekarang dulu Dulu Orang-orang tua Sekarang anak-anak sudah bisa Iya Kalau dulu berpikir tentang Pelestarian budaya Ini pasti gawe-nya orang-orang tua Sekarang anak-anak sudah Antusias Mereka sudah memiliki motivasi Yang luar biasa Untuk melakukan kesenian ini Iya Biasanya kalau dalam setiap festival itu Pasti ada kehasan gitu Pak Bupati Bisa barangkali dideskripsikan Sekilas ini Setiap kali ada festival Ada yang Sesuatu yang baru gitu Yang didapatkan oleh masyarakat Karena masyarakat secara umum Yang bukan pelaku seni Pasti menganggap ini Adalah hiburan gitu Tapi ada yang baru Begini Ada sisi yang baru Karena Kebudayaan Atau Kesenian itu kan Di samping pelestarian Juga kan ada kreativitas Pasti Tapi ada juga yang Sipan elaborasi Hal-hal yang saya katakan tadi Misalnya Di Bali Haga Jauhnya yang gak ada dulu Sekarang udah bisa ditemukan Udah bisa Tampil Banyak tarian-tarian sakral Yang dulu sudah Ditarikan lagi Sekarang bisa Diangkat lagi Nah artinya Ruang-ruang ini Ada Di samping tentu Pasti Karena sifatnya festival Siburan juga Pasti ada ruang kreativitas Yang kita buka Tapi basicnya Masih banyak yang Budaya juga Cuma dia lebih Berkreasi Dan ini yang Ditunggu oleh masyarakat Jadi kemampuan Kreativitas Untuk mereka bisa tampil Juga menjadi Tontonan yang menarik Kalau dari segi pelaksanaannya Pak Bufati Biasanya kan Kadang-kadang ada yang Cuma empat hari Atau berapa hari Itu bagaimana Kalau menurut Efektivitasnya Kurang atau gimana Kira-kira itu Bapak Dari Sepuluh festival Kalau gak salah Di Bali yang Diakui lah kementerian Buleleng punya dua Yang mana saja itu Bapak Buleleng Festival Dan Pemuteran Baya Festival Ada sebuah pengakuan Bahwa kita serius Dalam membuat Festival Dan ada sebuah pengakuan Bahwa festival itu Memberikan kontribusi Terhadap Kesejahteraan masyarakat Ini kan Kalau kementerian kan Sifatnya Bukan pelestarian saja Tapi Bagaimana meningkatkan Destinasi Ya kunjungan Wishtawan yang Hadir datang ke Bali Dampak dari festival Dan dua festival Diakui Diakui lah kementerian Kita gak usah lah Ini berdebat Pertatanan festival Tapi kementerian Pasti punya Parameter-parameter Yang terukur Yang diharapkan Dan dijadikan Buleleng Festival Dan Pemuteran Festival Kalinar event Di kementerian Dan itu gak gampang Sesungguhnya bisa masuk Di kalinar event Ini kan adalah pengakuan Bisa kita buat Tapi Pengakuan Pengakuan itu Pasti ada Hitung-hitungan Ada parameternya Dan dibiayai kita Nah Kemudian Ada festival-festival Yang sifatnya Memberikan ruang Kepada masyarakat Untuk Mereka Tampil Seperti di kecamatan Jadi Kita di Buleleng itu Punya 17 Festival Yang ada di Buleleng Kita harapkan Kedepan Lebih banyak lagi Tapi tidak harus Membani Kewahan daerah Yang saya katakan Dari ritual Dia bisa tampilkan Bisa tunjukkan Kepada Wistawan Nah Sekarang segera Bagaimana mengkombain Strateginya Kapan High season Kapan low season Kapan ritual itu Harus ada yang Mendrive Kalau ini Yang di drive Gak bisa Karena Yang tahu kan Masyarakat Gak mungkin Mendrive Sampai ke Marketing Kita yang Mendahir daerah Yang menjadi marketing Daripada Kegianan-gianan ritual Seperti di Twin Lake itu Disamping Twin Lake Mereka ada Tarian Sangyang Penyalin Yang diritualkan Saat Upakara Di sana Itu juga kan Bisa disampaikan Itu sangat menarik Tapi pada saat festival itu Yang memang Kan kebanyakan Kalau kita itu Sakral gitu Biasanya hanya Di hari-hari tertentu Ketika Festival itu Gak masalah Masyarakat Karena setiap festival Pasti ada Ada beberapa Ada beberapa Yang Tidak bisa ditampilkan Tapi ada beberapa Yang Misi lain Ditunas Sama diminta Kepada Masyarakat Bisa ditampilkan Masyarakat Medsos ini kan Medsos ini kan Luar biasa Marketing kita Bisa kita Lebih Lebih mudah Saya punya Kadis Pariwisata Aktif sekali Dalam memberikan Promosi terhadap Buleleng Sampai Saban hari itu Pasti ada Setiap hari pasti ada Setiap hari pasti ada Sehingga Ini bukan Saran edukasi Dan Buleleng Ini sudah mulai Saya rasa Sudah mulai Pada Momentum awal Dari sebuah Tidurnya lama Dengan Nandesotkat Nandesotkat Bandara Kesiapan kita Mental kita Ini masalahnya Kalau daerah dulu Wah Buleleng Suara merah Suka ribut Sekarang gak ada ribut lagi Semua tertib Itu bangga saya Saya yakin festival Berikan andil terbesar Buat membangun Apa namanya Jiwa Menjadi jiwa yang Lebih halus Lebih sopan Padahal itu Kalau untuk merubah Mindset orang Seperti halnya Ketika kita Mungkin ke daerah-daerah Bali Aga Kalau dulu orang takut Kesana Nah merubah mindset itu Kan susah Dengan Adanya upaya Dari pemerintah Kemudian dirangkul Itu luar biasa Antusiasme Kemudian kalau Berdasarkan laporan Mungkin dari Bawahan Bapak Bupati Dalam hal ini Mungkin Kadis Pariwisata Ataupun kebudayaan Seperti apa Antusiasme Wisatawan Setelah adanya Festival-festival ini Bapak Sebenarnya Yang masalah Mental karakter budaya Sudah masuk dalam Sepuluh Apa namanya Action plan Daripada Visi dan misi Yang Saya sampaikan Pada saat saya Maju sebagai Kepala daerah Nah Kalau kita berbicara Jumlah Kunjungan Wisatawan Kalau kita lihat Dari data statistik Memang meningkat Cuman Fluktuasinya Pasti ada Itu kan seiring Dengan Kondisi global Juga Tidak bisa kita bicara Hanya sekedar Tapi lingkungan Terjaga Sehingga Buleleng itu Berbeda Dengan di Selatan Baru orang Mau datang Kalau dia Dari Datang Coba kita lihat Sekarang Bapak Ibu Yang datang ke Bali Bisa Lari Lihat ke Wanagiri Lalu Lalang Terusnya Ramis Di sana Ini harus Saya cepat Kendalikan Kalau ruang-ruang Saya tidak Saya kendalikan Hilang Kondisi nanti Karena mereka Mau lihat Lingkungan Jadi Secara Asitektur Harus Mengatur Ruang-ruang Harus ada Pembangunan Yang tertata Dengan baik Dan ini Pasti Musuhnya Banyak Banyak Yang marah Dikurangi H-H-nya Tapi bagi saya The show must go on Jadi RITR-nya Harus Kita buat keras Mana daerah Resapan Mana yang bisa Kita manfaatkan Untuk pengembangan Jadi Tetapkan di atas Hanya boleh membangun Maksimal 20% Walaupun masih ada Yang bandel Kita sekarang Mau perkuat Pol PP-nya Bulan depan Untuk melakukan Sidak-sidak Lebih tajam Kalau tadi Bapak sudah Menyinggung Bahwa Keberadaan Festival Ini untuk Menunjang Pariwisata Tentu saja Tidak hanya Sekedar diukur Keberhasilannya Dari kuantitas Wisatawan Tetapi Seberapa Jauh Bisa Memberdayakan Masyarakat Di sekitar Tempat festival Ataupun Ini secara umum Di Buleleng Seperti itu Kemudian Kalau terkait Dengan Budaya Ini kan Pasti setiap kali Festival itu Budayanya masuk Karena secara Keseluruhan Budaya masuk Yang menjadi PR mungkin Kedepannya Seperti apa Karena Setiap festival Pasti harus ada Evaluasi Banyak yang Menanyakan Pada saya Selalu Bicara Festival Disendingkan Dengan Kuantitas Dengan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tingkat Kepuasannya Dimana Tingkat Kepuasan Ketika Festival itu Ditunggu-tunggu Dan menarik Buat masyarakat Jadi Kalau festival Ditunggu Kita kan Punya Survei juga Ditunggu Kita Coba Lihat Masyarakat Menunggu acara itu Bahkan Setiap tahun Terprogres Terprogres Secara kuantitas Juga terprogres Jumlahnya Lebih banyak Ini juga Menjadi Sebuah Apa namanya Sebuah Kalkulasi Untuk Kesuksesan Sebuah festival Dan Materinya Tentu Kita Upayakan Agar Lebih Lebih Dinamis Apalagi Bagi pelaku Seni Jangan berpikir Tentang Uang Istilahnya Ngaya Mereka Sudah senang Kita Terus senang Di Buleleng Festival Yang segitu Besarnya Buleleng Festival Hanya Memerlukan Dana Cuma 700 Juta Bayangin Ada sponsor Di luar Tapi Dengan Begitu Besarnya Begitu Megahnya Coba Kita Lihat Sekarang Sewa Panggung Sonsistim Sama Lampu Sudah Hampir 300 Juta Habisnya Gimana Kita Berikan Yang lain Tapi Buktinya Mereka Bisa Tampil Mereka Bisa Kokoh Mereka Bisa Semua Berpartisipasi Pak Bupati Yang unik Yang beberapa Hari Lalu Mungkin Sudah Dilaksanakan Bahkan Sudah Masuk Rekor Muri Rejang Renteng Kolosal Mungkin Sekilas Sebelum Kita Saksikan Penampilannya Pada saat Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kolosal Luar Biasa 7000 Penari Seperti Apa Pak Kau Punya Ide Seperti Itu Sebenarnya Bukan Ide Karena Kondisi Demografi Jumlah Peduduk Banyak Kalau Mau Banyak Banyakan Berapa Tampilkan Ruangnya Cuma Sekitu Yang Ada Tampilkan Sekitu Sama Mau 10.000 Gampang Di Buleleng Tapi Kenapa Harus Rejang Renteng Artinya Bukan Artinya Antusias Mereka Untuk Tampil Benar-benar Antusias Sama 15.000 Juga Bisa Ya Yang penting Ada ruang Karena Aspek Demokrafi Dan Niat Tapi Kalau Mereka Tidak Antusias Mereka Tidak Mau Nah Kebetulan Rejang Renteng Itu Pada Saat Itu Belum Ada Larangan Terhadap Tari Sakral Untuk Ditampilkan Sekarang Udah Gak boleh Lagi Makanya Waktu Yang Lalu Saya Robah Lagi Tarian Ada Tari Panjang Brame Jadi Udah Gak Boleh Lagi Waktu Belum Ada Kesamaan Cara Pandang Tentang Sesuatu Yang Bisa Campilkan Ternyata Kita Berpikir Yang Renteng Ini Karena Ditarikan Ibu Ibu Beda Dengan Yang Dewa Yang Dewa Masih Anak Dan Ditampilkan Dipure Karena Ibu Atau Yang Memang Sudah Monopaus Saya Cuma Berpikir Ini Ibu Semangat Semangat Mau Tampil Jam Dua Siang Dari Jam Tiga Pagi Sudah Rias Latihan Malah Tiap Hari Bapak Nah Itulah Di Desa Mereka Udah Latihan Ribut Artinya Ada Niat Ada Keinginan Mereka Juga Pengen Bisa Pengen Nari Juga Makanya Ini Yang Ingin Diwadahi Sebenarnya Kita Tidak Usah Senam Menari Ibu Ibu Sehat Lebih Senam Mereka Bisa Bernostalgia Mereka Bisa Mengajak Bapak-bapaknya Untuk Nabuh Lagi Ibu Menari Bahkan Saya Pernah Dapat Masukan Dari Seorang Teman Saya Di Desa Tister Pak Suruh Gocekan Gocekan Adanya Menjudi Ayam Adanya Mengerangi Judi Mereka Di Desa Apalagi Sudah Ada Istilah Ketakson Jadi Sedikit Aja Mendengarkan Gerak-gerak Tangannya Baik Pak Bupati Dan Kita Saksikan Bersama Saksikan selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Pariwisata, di daerah SITPB ini sekarang ada sahabat saya Pak Aryawan itu memang rajin sekali yang akan upload, setiap hari dapat share kiriman foto bisa 4, bisa 8 kemarin 22 paginya melakukan kejaran, bukan hanya kesenian edukasi sampah bahasa kemudian mental moral, pengetahuan banyak sekali yang sudah dilakukan yang kita harapkan sebenarnya ada pionir-pionir yang bisa membantu, sebenarnya pemerintah tidak bisa melaksanakan sendiri jadi selalu orang ingin pemerintah harus hadir karena memang ada kelompok masyarakat yang mau hadir membantu, ini kan luar biasa dan ini yang harus kita lahirkan terus-menerus pesan terakhir barangkali Bapak terkait dengan upaya pelestarian budaya di Bali Utara pesan saya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng khususnya jangan berhenti berkesenian sebab kesenian pelestarian budaya merupakan proses yang tidak terlepaskan dari kejadian keagamaan yang ada di daerah kita kalau kita melakukan seluruhnya interintegrasi saya yakin kesejahteraan akan bisa kita dapatkan secara langsung dari apa yang kita lakukan dan kepada permisah RINET yang ada di seluruh Indonesia ayo hadir di Kabupaten Buleleng untuk melihat Buleleng secara keseluruhan bukan hanya budayanya saja bukan hanya kesenian saja tapi alamnya juga sangat mendukung kita punya laut kita punya danau kita punya ketinggian kita punya varietas begitasi yang banyak buah-buahan tumpuan dan sebagainya sehingga Buleleng patut menjadi salah satu choice destination di Bali terima kasih Pak Bupati yang jelas upaya pelestarian yang dilakukan tidak hanya melalui festival tentu saja bisa memperkokoh ketahanan budaya bangsa tidak hanya di Bali Utara ataupun Bali sendiri tetapi di seluruh Nusantara Nusantara gitu sekali lagi terima kasih Pak Bupati sudah berkenan berbincang-bincang dengan kami di acara obrolan budaya dan jangan lupa pemirsa RRI NET tonton terus RRI NET untuk edisi-edisi berikutnya tonton yang Anda dengar akhirnya dari belahan bumi Panji Sakti Bali Utara kita cukupkan sampai di sini untuk obrolan budaya RRI NET malam hari ini terima kasih Pak Bupati terima kasih pemirsa RRI NET salam budaya Om Santi 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 Om Santi Santi Tuh Mama sih kurang waktu buat ngawas si anak jadi salah pergaulan si Adi lari ke narkoba Papa juga kan sibuk terus anak dimanjain semua serba gampang Adi dapetin salah pergaulan kan percuma juga kita ribut Adi sudah dibawa polisi mah Ayo dong Pak Ayo dong Pak kita harus gimana Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya terima kasih terima kasih terima kasih